selamat menikmati oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya jumpa kembali bersama saya di channel salam mandiri nah baik jadi untuk editing kali ini kita akan editing sebuah foto juduk-juduk menggunakan djj draw2 dengan efek ke kanan dan ke kiri seperti di video pertama tadi nah baik jadi disini admin menggunakan satu aplikasi yang namanya aplikasi capcut nah teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Playstore nah kemudian kita pilih bagiannya project ya kita pilih bagian foto dan disini kita pilih tinggi foto saja teman-teman nah jika teman-teman memiliki sebuah foto yang sama silahkan teman-teman bisa juga di editing seperti ini jadi yang akan admin pilih adalah foto tiga ini caranya kita ada di foto nah kemudian nah jika masih kurang di sini teman-teman bisa klik lagi tanda plus kemudian sebuah foto yang sudah kita impor itu bisa kita impor kembali oke kita pilih nah seperti ini ya jadi bisa bergantian dan jika teman-teman memiliki sebuah foto yang sama silahkan teman-teman juga bisa menggunakan foto yang sama ya lebih bagus ya teman-teman oke baik jadi ya di sini kita masukkan untuk audionya ataupun untuk musiknya yaitu djj draw2 yang lagi viral juga di tiktoknya dan untuk versi kali ini kita akan editing sebuah efek dengan kanan-kiri ya dan jadi untuk beatnya ini tidak terlalu rumit ya caranya kita tekan saja bagian musiknya kemudian di sini kita pilih bagian sesuaikan ya Nah setelah seperti ini teman-teman bisa putar musiknya di bagian atas dan ada di iramanya di bagian bawah ataupun beatnya di bagian bawah Nah jadi untuk caranya adalah seperti ini ya jadi ya sini sangat mudah sekali ya teman-teman Nah jadi kita langsung putar saja di bagian sini nah seperti ini selamat menikmati selamat menikmati oke seperti itu ya cukup mudah ya buat menentukan bitnya karena disini kita menggunakan bit yang slow ataupun titik kuning yang melu ya yang cukup mudah buat teman-teman yang mungkin masih pemula ya oke baik langsung saja kita atur posisi titik kuning yang pertama jadi kita paskan saja untuk foto yang pertama menggunakan titik kuning yang pertama nah baik lanjut ke foto yang kedua caranya kita tekan saja bagian fotonya kemudian kita split dan sisa fotonya bisa kita hapus nah seperti ini kita paskan menggunakan titik titik kuning yang sudah kita buat ya Nah jadi untuk titik kuningnya tidak terlalu banyak ya teman-teman jadi sangat mudah buat teman-teman semua yang mungkin masih pemula nah seperti ini teman-teman silahkan dipotong-potong saja sampai di akhir titiknya dan kemudian disini untuk menambahkan transisinya kita klik saja bagian potongannya kemudian disini kita pilih yang namanya white flash kemudian disini kita fullkan ya kita fullkan ke kanan nah disini kita pilih terapkan ke semua jadi di setiap semua potongan nanti akan ada kedap ketip putih seperti ini ya teman-teman nah oke nah baik jadi untuk animasinya disini kita cukup menggunakan beberapa animasi tidak begitu banyak ya kita untuk yang pertama disini kita menggunakan animasi pendurum 1 dan pendurum 2 secara bergantian ya jadi cukup simple oke ini kemudian kita atur pendurum 2 dan kemudian kita atur pendurum 1 lagi kemudian pendurum 2 oke di bagian sini kita kasih yang di story rack ya teman-teman jadi di bagian foto kelima kita menggunakan di story rack oke masih di story rack oke nah seperti ini ya teman-teman jadi disini sesuaikan dengan titik kuning sudah kita buat nah seperti ini oke pastikan bitnya juga jangan sampai salah ya oke kita seti dan kita hapus oke kita bisa tambahkan animasi kemudian di bagian sini kita masuk pendurum 1 dan pendurum 2 kembali ya oke jadi untuk hasil editan sementara adalah seperti ini nah oke karena belum kita potong-potong semua ya jadi editannya baru 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 nah untuk mempersingkat tutorial ini admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi ya jadi contoh videonya itu seperti di video pertama tadi ya selamat menikmati oke kurang lebih seperti itu nah baik jadi yang akan kita bahas adalah bagian animasi yang pertama untuk foto yang pertama disini kita klik ya kita menggunakan animasi di bagian kombo teman-teman ya di bagian kombo dengan nama animasinya itu zoom 1 sorry pendurum 1 kemudian pendurum 2 nah seperti ini kemudian masih sampai yang keempat disini masih pendurum 1 dan pendurum 2 kemudian yang kelima disini kita menggunakan di story right dan di story live ya nah ini teman-teman bisa disesuaikan saja nah kemudian disini masuk kembali ke pendurum 1 dan pendurum 2 nah hanya itu saja animasinya cukup simpel ya kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah di bagian efek dan efeknya disini admin menggunakan efek salju efek salju teman-teman bisa dapatkan untuk nama efeknya senopal ini teman-teman bisa dapatkan di bagian efek sebentar ya kita klik di bagian efek nature ya yang ini teman-teman salju silahkan teman-teman bisa di fullkan saja dengan cara geser saja ke sebelah kanan nah kemudian disini admin juga menambahkan sepak efek sepak ini efek yang seperti nyala disini nah jadi yang seperti ini teman-teman oke efek yang seperti ini nah oke seperti ini ya cahaya-cahaya seperti ini ini menggunakan efek sepak ini berada di bagian di bagian mood ya teman-teman posisinya yang ini nah seperti itu kemudian untuk mendapatkan kedap-kedip putihnya kedap-kedip hitamnya disini teman-teman bisa masuk di bagian stiker nah bagian stiker kemudian disini kita pilih bagian stiker kembali dan kita pilih yang pojok sebelah kiri ya yang seperti ke galeri dan kita ambil foto gelap ya foto hitam seperti ini ini kemudian kita perbesar nah disini kita centang saja dan kemudian nah disini kita ubah di bagian animasi kita pilih di bagian ulang nah kemudian kita cari yang namanya flash kemudian untuk durasinya kita bisa atau ke 0,1 nah seperti ini otomatis nanti akan ada kedap-kedap seperti ini ya oke seperti ini nah oke jadi untuk ukarannya tidak usah terlalu banyak ya cukup segini saja oke begitulah cara mendapatkan kedap-kedipnya kedap-kedip hitam nah seperti ini nah jadi tidak usah terlalu banyak ya jadi kita harus menyiapkan sebuah foto berlatar belakang gelap nah ketika sudah selesai editing jangan lupa buat watermark bagian belakang bisa kita klik dan kita hapus nah langkah yang terakhir tinggal kita save saja ke galeri dan teman-teman juga bisa share saja aja ke Tik Tok WhatsApp ataupun Instagram Nah kita tunggu ya teman-teman untuk hasil editannya agar sempurna pastikan disini harus selesai sampai videonya terbuka ya jadi ah disini juga sangat cocok ya buat teman-teman semua yang mungkin masih pemula jadi kita animasinya cukup pendulum 1 pendulum 2 di story di like dan di story live serta kembali lagi ke pendulum 1 dan pendulum 2 ya dan untuk animasinya berada di animasi di bagian menu combo ya teman-teman semua oke sudah selesai kita juga bisa share saja ke Tik Tok ataupun kita pilih saja bagian selesai nah disini kita langsung keluar ya kita langsung keluar dan kita langsung lihat untuk hasilnya di bagian video nah oke kita cek di bagian video di sini nah disini kita bisa cek yang pertama jadi seperti ini untuk hasilnya ya teman-teman yang lebih banyak oke cukup mudah buat editing sebuah foto jerak-jidup ataupun foto transisi menggunakan DJ Citro 2 dengan versi Melo ya Nah semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh